Menindal ajuti perintah Presiden Republik Indonesia yang telah menunjuk TNI dan PORDI untuk membagikan bantuan langsung tunai atau BLT minyak goreng kepada para pedagang KK5 atau PKL yang menjual aneka makanan gorengan dan warga yang kurang mampu. Kodim 0423 Bengkulu Utara saat ini telah mulai menyeluruhkan bantuan tersebut. Kapten ARH Beli Apriansia dan Ramil Kotarga Makmur menjelaskan penyeluruhan BLT minyak goreng ini tidak hanya dilakukan di Makodim 0423 Bengkulu Utara saja, namun juga dilakukan secara serentak di setiap koramil yang ada di Bengkulu Utara. Di mana BLT Migor ini menyasar total 3.000 penerima bantuan dengan besaran Rp300.000 terhitung dari bulan April hingga Juni 2022. Sementara itu untuk penyeluruhan BLT minyak goreng ini berlangsung selama 4 hari, mulai dari tanggal 18 hingga 21 Mei 2022. Proses kebagian bantuan untuk pedagang di kodim kita di Bukul Utara hari ini sudah mulai dilaksanakan sosial penyeluruhan dari atas sampai beberapa hari ke depan. Untuk kebagian tersebut dibagi menjadi beberapa tempat itu beberapa koramil. Untuk total kodim kita ada kebagian 3.000 tetapi dibagi 5 tempat berarti tiap koramil sudah berjata 600 orang. Dan ramil menambahkan penerima BLT minyak goreng ini merupakan warga yang belum mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah seperti BST, BLT, dan bantuan sosial lainnya. Pihaknya memastikan penyeluruhan bantuan tersebut tepat sasaran karena para penerima bantuan ini sudah didata langsung oleh babinsa di masing-masing desa. Dari Kabupaten Bengkul Utara, Tim Diputan Tepir Bengkul melaporkan. Terima kasih telah menonton!